Meski stok wingback minim, teku sebut Bali United cukup 6 pemain baru. Bali United telah resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk mengarungi musim depan. Pemain itu mulai dari Emri Do, Nofri Setiawan, Ardi Idrus, Ramdhani Lestaluhu, Hendra Adi Bayau serta Jajang Mulyana. Bagi pelatih kepala Bali United, Stefano, teku, Cugura 6 pemain tersebut dirasa sudah cukup dan kecil kemungkinan akan menambah pemain lainnya. Dalam sebuah kesempatan saat mendampingi tim berlatih, teku mengungkapkan hal tersebut. Baginya setengah lusin pemain yang direkrut itu sudah cukup. Sementara untuk pemain asing, meski ia tak menyinggung hal ini, tapi keempatnya dapat dipastikan masih berseragam Bali United. Mereka adalah Bruano Uri, Privat Mbarga, Eber Besa, dan William Paceco. Ya sudah cukup. Enam pemain itu telah resmi diikat kontrak. Saya tahu kualitas individu mereka, Deberteku. Namun yang krusial justru ada di sektor back sayap kanan. Saat ini di squad, hanya ada dua pemain back sayap kanan, yaitu Made Andika Wijaya dan Nofri Setiawan. Namun, Nofri juga bukanlah back sayap kanan murni karena ia bisa diplot agak ke depan di posisi winger. Hal yang sering dilakukan Nofri ketika dipersija. Saya sudah siapkan skenarionya. Ardi Idrus bisa diplot ke back sayap kanan, meskipun di Persib Bandung, dia, Ardi, selalu berada di back sayap kiri. Saya sudah berkomunikasi dengan Ardi, ia mengaku bisa dijadikan back kanan. Dia bisa kaki kanan dan kiri, ungkap Teku. Beda halnya di posisi back kiri. Teku masih memiliki banyak opsi selain Ricky Fajrin seperti Ardi Idrus dan pemain muda Agus Mahendra. Sementara di posisi lainnya disebutkannya tak ada masalah. Sementara di posisi lainnya disebutkannya.